Beralih ke informasi lain, polisi berencana memanggil 200 artis dan modal yang terlibat praktik prostitusi bertarif mahal. Gaya hidup mewah di kalangan artis diduga menjadi alasan bisnis prostitusi ini sulit diberantas. Geger praktik prostitusi melibatkan artis, Polri menggelar diskusi. Dalam kesempatan ini, pihak Polres Jakarta Selatan pun menegaskan baru tetapkan satu tersangka, yaitu RA, tersangka Mucikari yang berprofesi sebagai pria soja. Sampaikan bahwa proses penyidikan kami, kita fokus terhadap profesi daripada pelaku, tapi bukan profesi daripada perempuan ataupun penggunanya. Dalam diskusi ini, sejumlah artis yang hadir menyampaikan keprihatinannya. Kasus ini dinilai mencoreng profesi mereka. Tuntutan gaya hidup mewah kalangan artis diduga menjadi alasan praktik prostitusi. Cepat kaya, kayak hidup yang wah, dunia artis itu kan ditutup-tutup tampil buah, tampil serba leks dan mahal. Kemudian mereka ada sedikit kurang pemasukan, mereka secara instantly pengen cepat kaya. Jadi karena mereka kebutuhan hidupnya tinggi tadi itu, ya mau nggak mau ya jalan pintas itu tadi. Sepertinya mungkin seperti itu, saya sih nggak ngerti. Hal senada juga disampaikan Muhammad MK, mantan jurnalis dan juga penulis buku Jakarta Undercover. Dari penelusuran MK, praktik prostitusi di kalangan artis sudah berlangsung lama. Hanya saja belum ada peraturan tegas yang bisa memberantasnya. Sudah darurat gitu, tapi kan kita selalu setengah-setengah kan, setengah hati, terus tidak ada, belum ada kebijakan yang kemudian membuat ini paling tidak dalam tanda kutip bisa tertata dengan rapi.